Kemacatan kendaraan terjadi di jalur alternatif Ceherang-Kiang-Ruke yang mengarah ke sejumlah objek wisata di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Minggu Pagi. Hal ini terjadi pasca penutupan jalan raya utama sejak tiga hari terakhir karena adanya perbaikan jembatan Cisangkui yang berada di akses utama jalan raya Soreang, Banjaran. Jalan alternatif yang menghubungkan antara desa Ceherang, kecamatan Cangkuang, dan desa Kiang-Ruke, kecamatan Banjaran yang mengarah ke kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Minggu Pagi 4 September 2022. Tak seperti biasanya jalur yang hanya dilintasi oleh sepeda motor dan mobil pribadi ini, kini tampak padat dan terjadi antrian kendaraan cukup panjang. Kepadatan sudah terjadi sejak tiga hari terakhir atau bertepatan dengan dimulainya proyek perbaikan jembatan Cisangkui yang berada di jalan raya Soreang, Banjaran, tepatnya di kawasan Kamasan, yang kini ditutup untuk sementara waktu guna merealisasikan perbaikan jembatan Cisangkui yang mulai rapuh tergerus usia. Jalan yang ditutup tersebut merupakan akses utama yang menghubungkan antar kecamatan, terutama menuju ke sejumlah objek wisata di Pangalengan yang biasanya dilalui oleh kendaraan wisatawan dari arah kota Bandung ataupun luar daerah yang datang melalui pintu tol Soreang. Tidak hanya Ceherang Kiang-Ruke, pengalihan harus juga diberlakukan di satu titik lainnya di sekitaran jembatan Cisangkui. Kendaraan yang datang dari arah Soreang menuju ke kota Bandung diarahkan masuk ke jalan alternatif Cirengit. Sementara untuk kendaraan besar, terutama truk dan bus pariwisata luar daerah yang akan menuju ke objek wisata di Pangalengan di Himbau untuk keluar dari tol Muhammad Toha atau bisa juga keluar dari tol buah batu. Meski sosialisasi gencar dilakukan, namun masih terdapat pengendara yang tidak mengetahui adanya penutupan jalan dan pengalihan arus lalu lintas ini. Yusuf, salah seorang pengendara asal Ciwide yang hendak menuju Pangalengan mengaku terhambat dengan adanya proyek perbaikan jembatan Cisangkui tersebut. Yusuf pun terpaksa memutar alrah dan menuju jalur alternatif yang memakan waktu lebih lama. Kepala Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Eri Hernawan mengatakan, target perbaikan jembatan Cisangkui ini ditargetkan rampung selama 2 bulan atau pada 1 November 2022 mendatang. Namun pihaknya berharap perbaikan ini bisa berlangsung lebih cepat agar bisa segera kembali dilalui oleh masyarakat. Untuk pekerjaan pembangunan jembatan Cisangkui ini, rencana kita 2 bulan Pak. Rencana penutupan dari tanggal 1 September sampai 1 November. Tapi mudah-mudahan tidak ada kendala, kita berusaha tersecepat mungkin di 1 bulan kita selesai. Item-item pekerjaan itu dengan bentang 30 meter, tebar 6, dengan pekerjaan mayor item itu pekerjaan lantai. Plat beton dengan beberapa kerusakan yang ada di jembatan Cisangkui. Sementara menurut Kasat Lantas Poresta Bandung, Kompol Rislam Harfian dalam menerapkan pengalihan arus menuju jalan alternatif selama perbaikan jembatan Cisangkui, pihaknya berkolaborasi dengan Ormas dan pemuda setempat untuk melakukan pengaturan lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan parah. Personil mulai dari gerbang Tol Soroja sampai ke titik pengalihan arus yang di belakang kita ini, direngit, itu kita tempatkan personil kita. Tentunya kita kolaborasi juga dengan pemuda setempat, tokoh masyarakat setempat, karena tidak memungkinkan untuk 1x24 jam. Sehingga apabila sudah dinyatakan arus cukup sepi, landai, kita membina pokok mas-pok mas yang ada untuk mengarahkan juga pengendara-pengendara yang akan maupun menuju pengalingan dan sebaliknya. Bagi pengendara yang hendak menuju ke sejumlah objek wisata di Pangalengan diimbau agar mencari tahu terlebih dahulu, jalur alternatif yang sudah ditetapkan oleh petugas dan tidak memutar balikan kendaraan di dekat proyek perbaikan jembatan Cisangkui yang bisa menyebabkan penghambatan waktu perjalanan.